Ayo kita lanjut temen-temen hari ini istri sudah bawa buntoan entah bawa kemana ini mau kemana ya bawa buntoan begini ini teh pas kakak kemarin ketinggalan pas jalan-jalan kan pulangnya ke negeri pulang-pulang dari Bogor tadi diambil dan mendapatkan oleh-oleh bukannya oleh-oleh dari Bogor ini malah-oleh dari Nek tuh ini nangka kesukaan kakak ini banyak ini buat mamajak mamajak apa-apa rujak-rujakan ada ini jambu-jambu ada mie dan sebagainya Aduh teman-teman ini terbocilan gua bocil pengen dik masuk ini rem sekarang kita mau kupas nanas kupas nanas kita mau memajak teman-teman itu enak apa itu kamu langsung ya kita mau memupas nanas ini nanas murah meriah 10.000 dapet tiga ini istriku multi fungsi temen-temen ini mau ngupas nanas temen-temen keadaan nanti kalau nanasnya korongnya harus dibersihin mas ya iya tuh kalau enggak nanti upilnya masih ada nanti gurih halo nanti ada upil-ipilnya pin-pin ini mengupas nanas tutorial mengupas nanas pertama harus punya pisau setelah itu pisau nya digesek-gesek setelah itu harus ada buah nanasnya ya setelah itu gesek-gesek pisau nya ke bodi nanasnya menggunakan hand bukan hand sanitizer tapi your hand your hand your hand nya itu dipegangkan kepesok ini temen-temen nanasnya aduh rolong tadinya mau langsung dikupas di tukang dagang itu ya karena ribut wae lama-lama sekarang kita menghilangkan yang bintik-bintiknya atau kalau orang sini menyebutnya korong temen-temen korong itu dalam bahasa Sunda eh bahasa Sunda kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah upil ada tempat upil disini berarti dalam nanas itu ada upil yang berjumlah puluhan dan harus dihilangkan butuh ketelatenan menghilangkan nanas eh upil dalam nanas ini temen-temen jadi saya sarankan mending langsung dibukupas oleh tukangnya aja dan cuma kalau mau beli jangan dikupas di rumah ribet lama ribet dan lama mending temen-temennya beli yang sudah tinggal makan saja kalau begini membutuhkan keahlian khusus kalau orang-orang yang tidak mau ribet tidak disarankan mengupas nanas kecuali temen-temen memiliki istri yang kayak saya ini temen-temen multi-fungsi emang nah barang multi-fungsi multi-talent apa di sebut ya apa sih yang yang segera bisa tuh iya multi-talent kalian tak memiliki banyak kalian tak keahlian yang selesai ini saya ingin memupas nanas bisa juga mengupas berbagai buah-buahan temen-temen bener ya ya kita harus pelan-pelan temen-temen harus dinikmati proses demi prosesnya sehingga saat memakan nanti kita bisa menikmati buah yang dikupas istri ini yang menikmat begitu kata pak ustadz temen-temen ini mengupas nanas juga hampir udah enam menit temen-temen kalau enam menit berarti kalau jalan kita udah nyampe ke jalan raja kalau dari sini berarti kalau nanti pak kalau mau nunggu istri memupas nanas kita pergi dulu ke jalan raja jalan hari pulang dulu kesini baru selesai oke setelah selesai korongnya dihilangkan sekarang nanasnya dipotong menjadi empat bagian empat bagian berapa bagian pak? ya berapa aja bebas berapa aja lah sesuai serera sesuai serera dan keinginan temen-temen semua kalau temen-temen maunya ngupasnya jadi 10 silahkan kalau 8 silahkan yang penting jangan gelondongan nanti sulit makannya ini si bocil mau ngapain sudah merilik-merilik jaman-jaman pengen nanas juga ini apa? ini ya temen-temen aduh aduh setelah di kupas kenapa ya dede? sekarang di kupas kecil-kecil dipotong ya? oh iya dipotong dimasukkan ke dalam baskom kalau temen-temen di rumah dia memiliki baskom ini saya juga dimasukkan ke dalam tampan tampan mah cowok ada kan? apa sih? nampan oh nampan ya atau kalau nggak punya nampan piring piring kecil temen-temen lagi makan kalau piring nggak punya berarti pakai itu apa bungkus nasi uduk juga bisa kalau masih nggak punya yaudah tinggal di lamok langsung langsung aja kalau nggak punya berarti jangan di tuletan gini langsung gulondongan nanti dicocol langsung ke sambalnya kalau ini mah kita kan nanti dicocolnya sedikit-sedikit sambal di disatuin aduh muruh biasanya kalau sering memajak ini perempuan lagi hamil sebut coklat menautri ya nyiram nyiram mau apa nyiram mau itu ya nyiram apa tertantangan ya ya bahasa bendanya ngidam ya gitu oh nyiram ngidam udah selesai mau dicuci udah 10 menit belum baru 9 menit udah aculah 9 menit oke harus 9 harus 10 menit udah sekarang proses cuciing proses cuciing ya kembali di kamar mandi karena tidak punya dicuciing biar bersih teman-teman kalau sudah bersih ya kita makan bersama-sama ini harusnya cuciinnya di West Chapel teman-teman karena West Chapelnya seperti biasa kehalangan musik cuci jadi kita nyicinya di seapalah jaman dulu yang nyici langsung di sungai itu hari rup baru gak apa-apa kan kita mah di desa tuh hidupnya di kampung itu hari rup baru di sungai terus balik 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 dah selesai 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 selamat menikmati